Aku enggak kuat atau enggak? Kamu pasti kuat sayang. Ada doa bunda yang selalu menyertai kamu. Dan juga ada Allah yang selalu melindungi kamu. Tapi Allah maha mengetahuinya apa yang terbaik untuk umatnya. Ya, setiap orang membawa takdirnya masing-masing. Setiap orang juga membawa amal dan ibadahnya masing-masing. Keburukan seseorang itu bukan garis yang diturunkan. Tapi kita bisa menentukan nasib kita sendiri. Tapi, kamu berhak memilih mana yang terbaik untuk kamu. Dan mana keburukan yang bisa kamu jauhi. Tapi, aku enggak tahu pun. Aku enggak kuat. Enggak tahu enggak. Kamu pasti kuat sayang. Ada doa bunda yang selalu menyertai kamu. Dan juga ada Allah yang selalu melindungi kamu. Bunda, waktu bunda ambil aku, kenapa bunda malu? Karena bunda kan juga udah tahu gimana ibu kandung aku. Pertama kali bunda lihat mata kamu. Ada perasaan yang enggak bisa bunda ungkapkan. Ternyata kamu hadir ke dalam hidup bunda. Bukan hanya sebagai sumber kebahagiaan bunda. Tapi juga sebagai sumber kekuatan hati bunda. Yang hancur. Karena dikhianati oleh ayah dan juga Tantu Wilda. Habis semua ini kebetulan bunda. Keadaan yang kebetulan di dunia ini, Rai. Semua udah disiapkan oleh Allah sedemikian indahnya. Jangan pernah menyesali sesuatu. Karena Allah pasti sudah menyiapkan sesuatu di balik itu semua. Kehadiran kamu itu berarti bukan cuma buat kamu, tapi juga buat Albi dan Syirah. Yang pernah dihadirkan orang lain, meruntuhkan hati dan kebahagiaan kamu dengan cara mengunggir pencah lalu kamu. Terima kasih telah menonton!